Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam nestari, salam konservasi Sahabat Bayozone, pada video ini saya akan memperkenalkan International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plain Dimana untuk kode ini disebut juga sebagai Senjen Kode Dimana Senjen Kode ini merupakan pembaruan atau update dari kode-kode sebelumnya Dimana dalam pembahasan mengenai sejarah peraturan tata nama Kita kenal adanya Kongres Botani Pertama Yang menghasilkan kode Paris Kemudian Kongres Kedua, Ketiga, dan seterusnya Dimana menghasilkan kode-kode yang merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya Seperti kode Wina, kemudian di Stockholm menghasilkan kode internasional tata nama tumbuhan Atau KITT sampai ke tahun 2011 itu menghasilkan kode Melbourne Kode Melbourne dikenal juga sebagai International Code of Botanical Nomenclature atau ICBN Nah pada 2018, dari hasil Kongres Botani yang dilaksanakan di Senjen Maka terbitlah tadi yaitu kode Senjen Kode International Nomenclature untuk alga, jamur, dan juga tumbuhan ini Adalah seperangkat aturan dan juga rekomendasi yang mengatur Untuk penamaan ilmiah untuk semua organisme Yang kita sebut sebagai ganggang, jamur, ataupun juga tumbuhan Baik itu dalam bentuk fosil maupun non-fosil Termasuk di dalamnya ada ganggang biru atau cyanobacter Kemudian citrid, kemudian omisentes Kemudian jamur lendir, dan juga protista fotosintesis Dengan kelompok non-fotosintetik yang terkait secara taksonomi Tapi di dalamnya ini tidak termasuk untuk mikrosporidia Nah sebelumnya, pada tahun 2011 Kode ini disebut juga sebagai kode International Code of Botanical Nomenclature Atau dikenal dengan singkatan ICBN Kode Senjen ini merupakan bentuk dari keputusan Hasil dari Kongres Botani Internasional ke-19 Yang berlangsung di Senjen, China Pada bulan Juli 2017 Nah kehadiran dari kode Senjen ini menggantikan kode Melbourne Yang diterbitkan pada tahun 2012 Setelah adanya Kongres Botani yang ke-18 di Melbourne, Australia Pada tahun 2011 Aturan yang termuat di dalam kode Senjen Ini mulai berlaku segera setelah diterimanya resolusi Pada rapat pleno penutupan KPI-19 Pada tanggal 29 Juli 2017 Bahwa keputusan dan pengangkatan bagian nomenclature Ini disetujui Kemudian kode Senjen dalam bentuk akhirnya diterbitkan pada 26 Juni 2018 Dalam versi Cetak Kemudian dalam versi elektronik Ini baru tersedia pada tanggal 27 Juni 2018 Dimana untuk versi PDF Tersedia untuk anggota asosiasi internasional Untuk taksonomi tumbuhan pada tanggal 27 Januari 2019 Kemudian untuk ketentuan kode yang berkaitan Hanya dengan jamur Ini dikumpulkan bersama Ini dikumpulkan bersama Nah maka hasil dari senjuan Ini diterbitkan di jurnal IMA Fungus Pada 27 Desember 2019 Sebagai artikel yang bebas dibuka Atau bebas untuk diakses Maka untuk senjuan Sebagai chapter B Ini menggantikan bab F dari kode Senjen Artinya untuk bab F dari kode Senjen Itu tidak berlaku Dan diganti dengan chapter dari senjuan untuk bab F Nah pada kode Senjen ini Terdiri dari beberapa divisi Dan dari divisi tersebut Terbagi lagi dalam beberapa chapter Dan untuk itu Maka akan dibahas dalam video yang lain Sekian untuk pengenalan kode Senjen sebagai pengantar Sebelum nanti kita akan masuk Untuk pembahasan mengenai prinsip Dan juga aturan-aturan atau rekomendasi Untuk tata nama Khususnya untuk tumbuhan Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam desari Salam konservasi Sampai jumpa di video selanjutnya